Hai Oke Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Oke baik sudah siap untuk diskusi tentang topik kita ini untuk hari ini Oke baik jadi hari ini itu aku ada tiga topik yang mau aku musuhnya diskusikan ya jadi bukan sebagai sama pengajar ya kalau aku pengajar tidak tetap ya bahkan yang dulunya itu sempat ini ya diilis sebagai guru di salah satu sekolah swasta hari ini itu malah diturunkan lagi ya sebagai pengajar ekspul gitu makanya topik ini aku ingin diskusikan ya boleh jadi topiknya itu untuk sekarang itu seputar profesi guru honorer ini aku ingin tahu dulu kalau dari hario sendiri di aktivitas pengajarannya itu statusnya apa nih kalau boleh tahu apakah guru tetap atau diakui sebagai honorer atau sebagainya kalau aku berarti kontrak kontrak ya guru kontrak ya mungkin separoh maksudnya karena eh di kalangan guru ya terutama yang bener-bener honorer itu ada isu yang sedang rame-rame dibahas jadi isunya adalah ini rame ini cuma masih masih di bukota ya oke bukan tidak mungkin ya isu ini nanti itu akan jadi isu nasional ya karena ini seperti untuk sekarang ini seperti percobaan sih gitu jadi isunya adalah karena itu guru honorer itu akan dihapuskan ya istilah-istilah yang sebenarnya ini ya sudah bukan istilah sih kalau secara-istilah nggak ada masalah tapi secara ini ya apa secara ide ini sesuatu yang menimbulkan pro kontra ya karena itu profesi guru honorer itu kan yang apa ya munculnya munculnya profesi guru honorer itu kan juga sebenarnya dari peran pemerintah juga ya yang membuka pintu bahwa profesi guru honorer itu itu adanya profesi guru honorer ada ternyata sekarang dihapus dengan sebegitu entah banyak atau complicated ya saya menunjuknya matalah di status guru honorer itu nah yang jadi rame jadi ini ini FYA dulu ya penghapusan profesi guru honorer itu dari dari atas ya dari pemerintah itu mereka mengistilahkan dengan namanya itu cleansing ya nah ini menjadi perdebatan karena cleansing itu bahasanya itu itu tajam ya ini cleansing itu kalau kita ngomong istilah itu ada orang yang mengatakan cleansing itu dengan etnik cleansing ya seperti holocaustnya apa orang yang lebih dulu terus yang sempat rame di Thailand tentang orang-orang Indonesia itu kan juga ada yang mengatakan itu adalah isunya itu adalah etnik cleansing ya jadi sebuah konflik yang nggak main-main gitu kan sebuah konflik yang main-main sampai di islahan dan seperti itu nah di guru honorer itu terjadi ini ya diskusi yang panas karena islah yang dipakai juga sama yaitu adalah cleansing ya jadi guru honorer itu di list semua di list setelah itu dibersihkan semua gitu ada satu cerita yang apa ya kalau kita bisa sebut itu cerita ini ya menyedihkan jadi ada guru honorer ya kemarin libur semester juga sama seperti kita ya kemudian awal tahun pelajaran baru ya hari pertama dia masuk ya itu adalah hari terakhir dia mengajar juga ya ini kan ya ya sedih ya bayangkan guru orang dulu upahnya seberapa sih kalau dia masuk kalau dia mengajar ya terus kemudian kepotong libur semester semester ini semester jenap ini kan liburnya cukup panjang iya kemudian masuk ini kan momennya yang ternyata ketika masuk hari pertama itu sudah jadi hari terakhir jadi ini yang kata satu cerita sedih ya dari banyak sebenarnya cerita sedih tentang guru honorer itu itu banyak makanya aku ngajak ngobrol ya haryo tentang profesi guru honorer ini seperti apa gitu aku suka ini ya cerita dari aku sendiri sih kalau kalau dulu dulu itu kita 2020an itu kan awal aku ngajar di salah satu sekolah swasta di Surabaya ya ya jadi sekitar periode itu itu aku yang harus sebagai guru ya jadi walaupun jadwal ngajarku itu tidak sejarah hari ya tapi paling enggak untuk materi yang aku pelajarkan materi IT itu di ini apa namanya di pelajari oleh semua murid gitu jadi satu angkatan itu semua muridnya itu pasti dapat pelajaran IT gitu sampai sekitar 2022 ya setelah tahun 2022 itu 100 keguruan saya itu bisa dibilang terlupa ya jadi sudah dianggap bukan guru lagi ya kemudian kemudian pelajaran yang saya sampaikan itu sudah sudah jadi pelajaran yang kawajib gitu wala ya secara halus lah tetap mengandalkan masih cuman untuk statusnya itu ya bisa dibilang sudah dibawah yang honorer lagi ya lebih seperti sekarang sudah lebih seperti kalau saya menyebut seperti pelatiha ekspul gitu jadi guru bimbel ya guru pelatiha ekspul kalau bimbel kan di luar ya tapi ini masih masih di sekolah sih ini fasilitasi masalah sekolah cuma sudah bukan masuk pelajaran jadi lebih ke pilihan ya pelajaran pelajaran kalau anaknya itu tertarik silahkan ambil kalau tertarik yang lain diambil yang lain gitu sehingga muridnya lebih sedikit dan statusnya sudah bukan guru lagi seperti ini ya Alhamdulillah masih dikasih tempat mengajar tapi untuk status sepertinya sekarang alahnya kesana ya jadi honorer itu kalau di ibu kota ya di ibu kota itu sepertinya itu sudah mulai dihilangkan tapi bukanlah mungkin itu nanti akan akan kesini juga itu seperti yang kalau dari saya ini pelan-pelan ya sepertinya harus harus yang nggak tetap ya pengajar nak tetap itu tidak aduk tangi atau mungkin di alihkan gitu mungkin mau nanggap dulu nggak tertangin Hai amin ungu itu ya menurutnya Hai apa kok tiba-tiba dihapuskan dari kata cleansing nggak apa ya sangat hati ya hati ya dengan pembersihan iya iya jadi istilah yang dipakai itu jadi istilah itu muncul dari kan ada sebuah ini ya Google form ya Google form yang para guru itu diminta mengisi ya nama nama formnya gitu jadi cleansing itu honorer ada ada kata cleansingnya itu Hai banyak ya Hai terus tujuan pemerintah apa meng-clean cleansing koronin ya iya pasti jadi karena apa namanya motifnya apa motifnya itu aku aku lupa pastinya yang pasti karena eh ada yang mengatakan honorer itu jalan ini ya jalan yang jalan curang untuk menjadi PNS ya karena kalau kita mau jadi ASN ya itu kan ada jalur testnya ya nah yang enggak lulus orang-orang yang nggak lulus itu dianggap pengakuan hal yang rata-rata curang itu lewat jalur honorer itu gitu jadi ngambil jalur honorer dengan apa namanya harapan nanti suatu saat bisa diangkat sebagai ASN gitu tapi menurutku bikin ya gitu ya mostly ya menurutku mostly good moral belum tentu ingin ASN gitu tapi mungkin beberapa orang kayak gitu mungkin tapi menurutku ya gunung-gunung ya maksudnya rata-rata ya mereka ngajar ya gitu setelahnya mendidikasikan dirinya untuk dunia belajar mengajar Indonesia gitu setelahnya iya 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 makanya itu yang jadi ini kan ya kan gak semua pengen jadi ASN gitu kan iya 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 itu yang jadi perderbakan kan seperti itu jadi anak guru honorer itu status honorer ya status honorer itu kan status yang diperderbakan dan mungkin-mungkin ada alasan-alasan lagi yang disampaikan secara resmi ya tapi aku lebih nyimaknya dari ini sih apa namanya sisi rekaman-rekaman yang mereka memperjuangkan guru ya termasuk honorer apalagi honorer itu kan sangat benar sekali ceritanya kan ya memulai dari yang honorer sampai puluhan tahun kemudian honorer yang upahnya itu ya apa namanya luar biasa ya luar biasa nominalnya dan masih banyak lagi itu sih yang aku mau bahas tentang guru honorer itu yang memutuskan sama menteri pendidikan atau siapa kan itu itu kalau gak salah ya itu dari setingkat sepertinya dari sepertinya dari kementerian atau dari pemerintah saya aku lupa seharusnya seharusnya kan sebelum membuat suatu peraturan kan harus di diskusikan atau dirembukkan dulu kan istilahnya atau mungkin kita survei dulu atau apa gitu istilahnya sebelum melakukan tindakan itu iya iya sih harusnya memang seperti itu tapi ya gak tahu ya ini mungkin apa yang harus dibuatkan atau mungkin aturan baru atau apa-apa karena memang tahun-tahun ini dan kemarin memang ada kalau itu sih ada banyak kebijakan peraturan yang kok gini harusnya gak gini itu banyak diantara yang mungkin terkait dengan kita yang terkait profesi guru honorer gitu yang kalau ada di satu daerah yang guru honorer itu atau status honorer itu akan dijadakan jadi semua orang-orang honorer itu ya dibersihkan jadi yang ada cuma apa namanya status tetap ya kalau mungkin di apa namanya sekolah swasta atau mungkin ini ya 100 ASN ya bagian ngajar di semua negeri berarti dikring benar-benar si guru itu udah gak bisa ngajar lagi dong apakah diganti status aja tapi dia tetap ngajar atau emang dipaksa untuk diberhentikan jadi yang terjadi itu yang aku lihat itu adalah mereka diberhentikan semua kalau seperti kasus masih masih enak cuma status keguruan dicabut tapi masih terengaja jadi kan masih ada masih ada fee yang didapat dari ngajar kalau diberhentikan apalagi masuk hari pertama kemudian dapat notifikasi kalau ini adalah hari terakhir kamu setelah itu sudah top itu menyakitkan apalagi untuk orang-orang yang mungkin mereka mengandalkan hasil dari mengajarnya itu jadi kan dia setelah ini diterapkannya baru di Surabaya maksudnya di kota-kota besar atau udah masih masih percobaan di kota-kota kata-kata guru honor di pelosok pelosok ya setelah maksudnya mereka kayak di kota-kota kecil kayak di kota besar kayaknya itu ada di kota besar pun juga ada memang mungkin yang banyak itu honor di daerah daerah apalagi yang ngajarnya sudah lama itu mungkin di daerah daerah kosok tapi kalau di kota pun sebenarnya gak ada itu kan gunung horror kalau misalnya kalau dia pengen jadi ASN harus diikuti beberapa tahap ya setelahnya aku dulu pernah ikut PPG gitu-gitu kan Raja Buktan gitu-gitu terus kalau itu dihapus kan berarti kesempatan untuk PPG prajabatan atau apa gitu juga ikut hilang gitu ya iya 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 kesempatan gitu kesempatan lo mengajar itu sudah tidak ada karena mereka diperhentikan jadi bukan cuma dicabut status tapi berhenti mereka diperhentikan itu itu yang jadi rame kan di situ mereka semua yang statusnya itu diperhentikan itu yang oh berapa lalu aku baca artikel guru honornya pada demo mungkin karena hal itu ya apa ya scrolling scrolling kayaknya FFMku muncul beberapa maksudnya beberapa guru honornya di beberapa daerah kayak berdemo gitu istilahnya mungkin karena hal ini itu ya aku juga kurang update pada waktu itu iya mungkin aku sih gak terlalu mengikuti sih jadi cuman yang sekilas yang muncul di di masa aja gitu di FVP ternyata lagi rame ini ya untuk tahun ajaran ini sebenarnya kan kalau tahun ajaran baru kan yang rame kan bahasa MLS OSP gitu kan ini kok dari sisi gurunya gitu itu yang harus gak tahu lagi lah ya semoga yang sampai untuk guru-guru honornya di luar tanah yang terdampak ya gitu dan alarm juga sih buat guru honor yang mungkin mungkin belum ya kalau saya bilang belum karena ini masih diterapkan di satu daerah aja masih belum untuk daerah yang lain karena mungkin 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 nanti akan diadopsi juga oleh lain gitu ya siap apa brace yourself misalnya siap-siapkan ya oke itu mungkin untuk topik kita yang pertama kalau aku ingin nanti 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 petinggi 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 negara kita gini kak udah apa ya gak dipertimbangkan lagi gitu loh kita maksudnya udah kurung-kurungan kajinya dikit terus dihapuskan pula gitu what is going through their mind gitu maksudnya apa yang ada di pikiran mereka gitu sehingga mereka bisa istilahnya apa ya membuat aturan ini gitu loh kita menerapkan aturan ini itu maksudnya aku maksudnya aku kayak sedih gitu loh istilahnya I I'm the please I didn't istilahnya this kind of regulation ya gak tau ya aku gak tau ada 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 banyak ada banyak kali terbicaraan yang kok kalau di pikir ya kok itu loh kita karena kita mungkin gak mengimak apa namanya diskusinya dan berderbatannya di kalangan atas itu jadi kita gak bener-bener tau secara penuh point of view nya dan sehingga kita mungkin bisa membantah secara argumen logis nya kalau ngomong solusi apalagi di pemerintahan kadang susah jadi kalau menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan rakyat itu sebenarnya itu kalau dipikir itu harusnya gak susah tapi untuk benar-benar bisa mengimplement itu lewat jalur birokrasi itu yang menurutku itu rumit dan banyak sekali tantangan gitu gitu jadi kalau ada terus solusinya apa ya dari pihak pembangun maksudnya kan mereka istilahnya membuat aturan gini tiap solusi dari mereka apa apakah dibukakan lawangan pekerjaan atau apa gitu kan istilahnya harus ada solusi kan dari setiap keputusan seharusnya harus dipikirkan itu yang aku juga masih belum tahu apakah sudah ada diskusi tentang solusi alternatif atau belum yang pasti alternatif masih di situ dihapus di semua di daerah itu di daerah itu dihapus jadi benar-benar diperhatikan semua i'm so sorry untuk i'm so sorry untuk para gunung yang mudah diperhentikan maksudnya i know maksudnya it apa how it feels istilahnya iya iya makanya aku aku mengangkat topik ini karena kurang usia kita punya gambaran lah gimana rasanya jadi pengajar yang ini ya secara status itu antara diakui gak diakui yang kita diakui karena aktivitas kita ada kita ngajar kita datang ke sekolah bahkan tapi juga ya ternyata secara ini ya secara legal secara legal secara administrasi kita gak ada di situ aku awal masuk di sekolah-sekolah saya itu namaku ada daftar guru tapi kalau sekarang daftar guru itu sudah fix walaupun aku masih ada aktivitas materi yang aku ajarkan kurang lebih tidak tidak banyak berubah cuma ganti bab aja ganti chapter pelajaran aja tapi secara legal administrasi gak ada i'm not part of i'm not part of the institution jadi cuma silahkan datang silahkan aja kalau sudah silahkan pulang masih berarti mata pelajaranmu dianggap ekskul ya iya setingkatnya ekskul sekarang ya masih di luar jam pelajaran dong iya setelah jam pelajaran jadi karena jam pelajaran itu selesai jam jam 3 sore ya barangnya jam 3 sore itu maka pelajaranku itu akan dimulai jam setengah empat setengah empatnya bareng dengan kegiatan semisal yang lain jadi akhirnya kan anak-anak punya opsi ngambil kelas atau kelas yang lain atau kegiatan yang lain gitu iya maksudnya jadi salah satu kan cuman ya itu sudah bukan buru tapi ya masih masih penting lah daripada yang terdampak itu ya cleansing tadi itu benar-benar mereka diberhentikan maksud alih pertama langsung cut dan dia gak tahu ya kan dan apakah rekopolisasi itu mungkin juga gak ada gak ada kayaknya bukan hal yang tetap hal yang gak apa sih ya apa ya entahlah yang terjadi di negara ini kadang sampai itu kecil sendiri banyak aturan-aturan terutama di dunia pendidikan yang kurikulum yang berubah-berubah yang ini kurun dihapuskan apa ya maksudnya kayak kita tuh kayak gak punya peraturan yang firm gitu loh yang kita kan yang firm jadi kayak tentatif ya jadi setiap saat bisa berubah berubah gitu loh gak kayak di negara-negara lain yang benar apa ya aturan pendidikannya itu benar-benar firm gitu istilahnya tetep gitu istilahnya gak gak labil kayak kita gitu ini kalau mau bahas kurikulum ini mungkin nanti bisa di top itu sendiri ya karena aku Libur semester kemarin itu tempat ini ikut program ya sekolah untuk orang kuah disitu ada guru-guru paut lah guru-guru paut mereka pun sudah membahas tentang apa-namanya kurikulum kita yang ternyata sudah ini masalahnya banyak ya karena sekilas aku pikir guru-guru yang sekarang itu termasuk guru-guru yang bagus ternyata dari guru-guru pun enggak ya dari yang enggak karena aku melihatnya dari luar aku melihat dari luar dari improvement yang sudah dicapai oh guru-guru sekarang ini kayaknya bagus nih dari guru-guru tapi kalau aku lihat dari guru-guru kok bayang lo bayang lo karena praktik di lapangan susah benar di lapangan apa praktik di lapangannya itu benar-benar susah apa ya jadi kayak kita tuh mengajar itu kayak dibatasi gitu terlalu banyak aturan kayak apa ya istilahnya banyak pilar-pilar yang harus kita perhatikan gitu loh istilahnya bahkan materi pun diatur gitu loh istilahnya istilahnya maksudnya kita enggak bisa improve materi itu gitu supaya anak-anak paham jadi harus benar-benar apa ya harus benar-benar sesuai dengan buku pelajaran yang diterbitkan sama kurikulum tersebut gitu jadi kita enggak bisa enggak bisa explore enggak bisa improve enggak bisa jadi benar-benar harus ngikutin ngikutin itu benang merahnya istilahnya kayak gitu oke ya mungkin ini nanti bisa jadi next topic kita oke mungkin oke itu dari aku untuk topik pertama orangnya Guru Honorek gitu oke 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 that's all for today's video about the clinching of Guru Honorek we both disagree with this kind of regulation but it is what it is maksudnya kita kita sebagai rakyat kita sebagai apa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa enggak bisa membela bukan membela diri ya enggak bisa menolak lah istilahnya kita harus ngikutin apa yang pemerintah kita udah terapkan gitu loh maksudnya aku aku pribadi sih sedih bisa merasakan apa yang dirasakan guru-guru honorer yang diluar sana yang tiba-tiba diberhentikan maksudnya I know what it feels like gitu misalnya stay strong and maksudnya ya maybe your path is not in education education system anymore maybe try new things itu sih saran dari aku yang mungkin dari untuk guru-guru yang tiba-tiba dikrensing yang diperhentikan gitu maksudnya stay stay strong and be brave aja sih one door close another door will be opened oke thank you untuk closing adik adik Terima kasih.